Kata umum dan kata khusus Kata benda berupa kata umum Diikuti dengan partikel D Diikuti dengan kata benda berupa kata khusus Diikuti dengan partikel G Yang fungsinya untuk menekankan kata khusus yang sedang dibicarakan Dan diikuti dengan kata keterangan Ichibang Yang artinya yang paling Dan ditutup dengan kata sifat Pada bagian ini partikel D bisa kita artikan dalam Di dalam atau di saja Contoh penggunaan kalimat yang pertama Dalam satu minggu Hari Senin Dalam satu minggu Isyukang merupakan kata umum Sedangkan kata khusus yang kita bisa turunkan dari kata umum Isyukang ini adalah nama-nama hari Mulai dari hari Senin hingga hari Minggu Oleh karena itu kita bisa menggunakan kata khusus Memilih salah satu nama-nama hari untuk digunakan Sebagai kata khusus untuk melengkapi kalimat ini Contoh kalimat berikutnya Dalam hal olahraga Paling suka sepak bola Kata umumnya pada kalimat ini adalah Supotsu olahraga Jika kita membayangkan olahraga Maka yang menjadi kata khusus ini adalah nama-nama olahraga Dan yang sedang kita bahas Pada contoh kalimat ini Saya suka sepak bola Oleh karena itu bisa diikuti dengan Sakaga Ichibang suki desu Kalimat berikutnya Kita lihat di sini Sekai ini merupakan kata umum Jika kita menggunakan sekai Kita jadikan kata umum Maka kata khusus yang memungkinkan Untuk kita bahas berikutnya Ini adalah nama-nama negara Atau nama wilayah Bisa juga nama benua Salah satunya yang kita gunakan dalam kalimat ini Yoropa Yoropa ga ichibang samui desu Pada penggunaan kalimat ini Kita harus bisa mengetahui Mana bedanya kata umum Dan mana bedanya kata khusus Dan jangan lupa Jangan sampai tertukar pada penggunaan partikelnya ya Untuk menandai kata umum Harus menggunakan partikel D Dan untuk menandai kata khusus Yang lebih kita tekankan Penjelasannya ini menggunakan partikel ga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!